Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara membuat playlist IPTV Untuk menonton channel-channel TV baik lokal maupun internasional Sebelum saya lanjut Silahkan klik subscribe, like video ini Kemudian bagikan ke teman-teman yang lain mudah-mudahan bermanfaat Saya akan juga tuliskan komentar di kolom komentar yang tersedia Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau hanya sekedar menanggapi video ini Baik untuk membuat playlist yang kita butuhkan pertama adalah Kita harus membuat akun di pastebin.com Karena cukup mudah Kita tinggal klik Buka pastebin.com terlebih dulu Pastebin.com Kemudian kalau sudah masuk Kita klik tombol sign up Nah nanti kita akan diminta untuk Mendaftar mengisi sesuai dengan data kita Disini kita masukkan username Kemudian alamat email Dan juga password Passwordnya disini Hanya diketikan satu kali Tidak usah ada konfirmasi seperti biasanya Kemudian setelah itu masukkan capchanya Kita lihat di sebelah kanannya ada Direktan huruf Tinggal ketik-ketikan sesuai dengan yang muncul di gambar Kemudian klik tombol create my account Kalau sudah Nanti akan Masuk ke email kita Atau kalau mau cara yang lebih mudah Kita bisa pilih Yang di atas ini Sign in menggunakan facebook Menggunakan twitter Atau menggunakan google Kalau yang saya lakukan sebelumnya Menggunakan google Tinggal klik sign in with google Setelah itu tinggal kita pilih Akun google mana yang mau Kita Jadikan Nah ini saya sudah menggunakan Akun google Dan saya sudah masuk Nah untuk membuatnya Membuat Apa namanya Playlist Pertama kita Tambahkan Disini ada Tombol paste Yang berwarna hijau Kita klik Nah kemudian Nanti kita Copas kodenya di Kotak ini Sebelumnya saya sudah Apa namanya Mencari Kode playlist Yang sudah ada Dan Saya Simpan dalam bentuk File text File text Untuk mencari nya cukup mudah Sebenarnya Tinggal kita Buka Di google Kemudian kita Masukkan Keyword nya Playlist IPTV Nah kemudian Nanti banyak sekali Tinggal kita Pilih Mana Misalkan kita Cari yang dari GitHub Hub Pilih ini Nah disini ada Scroll kebawah Misalnya disini ada Yang Group by Country Semua file Yang Di Apa namanya Dikelompokkan Sesuai dengan negara Kita cari Indonesia Ini ada Sini ada alamatnya Kita copas Kanan Kopi Masukkan Ke Sini Nah nanti Akan Terdownload Terdownload Nanti Kita buka Dengan File Apa namanya Dengan Aplikasi Notepad Jadi kita buka Disini Saya di Folder nya dulu Nah ini dia Klik kanan Open with Notepad Nah ini Adalah Kode Playlist IPTV nya Tapi nanti Yang akan saya pakai Bukan yang ini Saya akan pakai Playlist yang lain Jadi kita akan pakai Playlist yang ini Ini Kode Kodenya Tinggal Popas Saja Klik di Semarang tempat Kemudian kita Pencet tombol Control dan A Control A Kemudian Control C Untuk Copy Dan kita pindah Ke Sbin yang tadi Kita masukin Disini Control V Sudah Kalau sudah Kita Ungkapi Bagian setting nya Disini Kategori boleh dipilih Salah satu Misalnya Disini ada TV Kalau Dikosongkan Non juga Tidak apa-apa Tidak masalah Yang lainnya Kalau tidak Di Tidak diubah Juga tidak masalah Kalau Kita mau Masihkan Link ini Tidak bisa Dicari oleh Orang lain Kita bisa bikin Ini Unlisted Jadi Nanti Kode kita Hanya bisa Diakses Oleh orang Yang Punya link nya Kalau tidak Punya link nya Nanti Tidak bisa Dicari Di kolom Pencarian Nah Ada itu Tinggal Kita Kasih Nama Disini Misalkan Misalkan Playlist Di Oriko Kalau sudah semua Ini tinggal kita Klik Klik tombol Create new paste Nah Kalau sudah selesai Kita sudah Siap Nah Disini Your paste Triggered our Automatic spam detection Filter This happens When certain keywords Are detected In a paste It can also Happen if you are Creating a lot of paste In a short period of time Confirm you are not Please show the capture Below Ini mungkin Dari Kode yang Kita Copy Mungkin Banyak kesamaan Dengan Kode-kode sebelumnya Yang Tidak dianggapnya Spam Atau Ada kata-kata Tertentu Ada keyword Misalnya Tadi Sepertinya Saya menggunakan Kata-kata TV Playlist Itu dianggapnya Spam Tapi Tidak masalah Kita tinggal Masukkan Captcha Yang ini Nanti Masalahnya Selesai Masukkan Disini B N S Y N Red Belum Mau Kita Diload Saja Nanti Sudah Selesai Ini Sudah Siap Tinggal Kita Gunakan Di Aplikasi OTT Navigator Link mana Yang dipakai Untuk OTT Navigator Kita Kita Klik Di Atas Ini Ada Pilihan Copy Row Download Town Dan Seterusnya Kita Klik Row Ini Linknya Akan Kita Pakai Untuk Playlist Di OTT Navigator Karena Linknya Ini Lumayan Panjang Dan Susah Dihafalkan Baik Kita Persingkat Dan Kita Permudah Dengan Biply Masukkan Di Biply Dotcom Kalau Kita Sudah Punya Akun Sebelumnya Langsung Sign in Saja Kalau Misalkan Belum Kita Harus Bikin Akun Dulu Disini Kebetulan Saya Sudah Punya Akun Jadi Ini Saya Sudah Masuk Nah Tinggal Kita Buat Baru Create New Kita Klik Kemudian Disini Pilih Link Lalu Masukkan Tadi Apa Namanya Link Yang Tadi Drop Pass Ctrl C Ctrl V Nah Kemudian Disini Bisa Ditambahkan Sebenarnya TV Baru Lalu Disini Shortlink Bisa Kita Tambahkan Custom Backoff Jadi Untuk Memudahkan Kita Mengingat Alamatnya Dan Disini TV Baru Nanti Alamatnya Bit Titik Klik Baris Miring TV Baru Ternyata Disini Sudah Ada Yang Menggunakan Extensi TV Baru Kita Ganti Kita Ganti Dengan Saluran Coba Oke Sepertinya Bisa Jadi Bit Titik Li Garis Miring Saluran TV Nah Disini Sudah Semua Ini Tidak Usah Di Aktifkan Tidak Usah Di Diubah Kalau Sudah Tinggal Kita Klik Create Sudah Selesai Nah Nanti Ini Yang Kita Gunakan Untuk Alamat Di Otot Navigator Kita Tambahkan Ini Sebagai Link Playlist Tinggal Ditambahkan Ke Apa Namanya Aplikasi Aplikasi Otot Navigator Sudah Selesai Nanti Kita Bisa Langsung Menonton Di Otot Navigator Sekarang Bagaimana Kalau Kita Mau Mengubah Atau Mengedit Play Disini Kita Kembali Lagi Nah Disini Misalkan Ada Beberapa Link Yang Sudah Tidak Aktif Sehingga Tidak Bisa Ditonton Lagi Cari Lagi Apa Namanya Link Streaming Yang Yang Masih Bisa Ditonton Atau Masih Aktif Kemudian Tinggal Nanti Klik Edit Di Atas Sini Lalu Kemudian Dicari Baris Mana Yang Mau Kita Edit Nah Kalau Sudah Ketemu Tinggal Diubah Edit Seperti Biasa Kalau Sudah Selesai Mengedit Kemudian Kita Scroll Kebawah Sampai Ujung Kita Tarik Nah Lalu Disini Ada Tombol Save Changes Kita Klik Save Changes Nanti Dia akan Menyimpan Hasil Editan Yang Sudah Kita Buat Tadi Nah Nanti Otomatis Yang Ada Di Apa Namanya Di Otter Navigator Itu Juga Linknya Akan Teredit Atau Kalau Misalkan Masih Belum Aktif Kita Bisa Hapus Dulu Link Sebelumnya Dan Tambahkan Lagi Link Yang Sama Supaya Apa Namanya Isinya Atau Kodenya Terupdate Itu Saja Yang Bisa Dibilikan Kali Ini Tentang Membuat Playlist IPTV Sendiri Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Sini Kemudian Klik Like Dan Silahkan Bagikan Ke Teman-teman Yang Lain Mudah Mudah Bermanfaat Silahkan Juga Ketikan Komentar Di Kolom Komentar Yang Tersedia Barangkala Ingin Menanyakan Sesuatu Atau Sekedar Menanggapi Video Terima kasih Sekali lagi Sampai Jumpa Dengan Saya Di Video-video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh